Halo guys, ketemu lagi di Marvel NIME. Seperti yang kita tahu, Marvel Entertainment kembali menayangkan TV Spot terbaru sebagai bagian dari promosi film Dr. Strange 2, In the Multiverse of Madness. Nah ternyata, banyak hal menarik yang sepertinya diperjelas di TV Spot itu. Apa saja itu, kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman. Oke kita akan mulai sekarang, let's check it out. Film Dr. Strange 2 akan dijadwalkan tayang pada tanggal 6 Mei 2022, namun di Indonesia biasanya akan tayang lebih cepat. Nah baru-baru ini, Marvel Entertainment merilis sebuah video berdorasi pendek yang berdisi tentang adegan dalam film Dr. Strange 2, In the Multiverse of Madness. Walaupun hanya berdurasi 31 detik, akan tetapi TV Spot terbaru itu berhasil mengejutkan penggemar Marvel. Kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama diperlihatkan adalah pembicaraan Dr. Strange dengan Wanda. Kita tahu, jika di situ, Dr. Strange meminta bantuan kepada Wanda untuk membuka misteri tentang multiverse. Kalimat yang diucapkan oleh Wanda justru adalah There are other Avengers. Ini menandakan bahwa Wanda mengetahui jika ada Avengers lain, selain yang ada saat ini. Mungkinkah Avengers yang dimaksud dalam Wanda itu berada dalam dimensi lain? Sepertinya hal ini, karena Wanda telah memiliki pengetahuan tentang multiverse lebih dari Dr. Strange. Kemampuan tersebut diperoleh Wanda setelah mempelajari buku Darkhold. Darkhold sendiri merupakan buku yang memuat berbagai pengetahuan mengenai dunia sihir hitam. Salah satunya adalah tentang pengetahuan multiverse. Buku Darkhold dalam komik diciptakan oleh Ceton. Yang ternyata, dia sudah ditampilkan dalam TV Spot tersebut. Di sini kita bisa melihat jika Ceton mungkin saja dipanggil oleh buku Darkhold itu. Nah, sepertinya Avengers lain yang dimaksud oleh Wanda di TV Spot terbaru itu kemungkinan adalah Illuminati. Illuminati sudah saya buat bahasannya sebelumnya di link yang ada di kanan atas video ini ya. Banyak rumor beredar, Illuminati merupakan organisasi yang memiliki tugas untuk menjaga multiverse. Di sana terdapat beberapa anggota yang kemungkinan akan menjadi sosok yang mewakili Illuminati. Antara lain adalah Profesor X, Superior Iron Man, Black Bolt, Mordo, Mr. Fantastic, dan member lainnya yang masih belum kita ketahui. Informasi berikutnya yang terdapat dalam TV Spot adalah Wong terlihat sedang bekerjasama dengan Wanda yang telah berubah menjadi Scarlet Witch. Belum jelas lawan yang akan dihadapi oleh Wong dan Scarlet Witch, tapi sepertinya lawan ini juga yang menyebabkan kehancuran di kamar Taj. Tapi ada juga yang berspekulasi jika Wong dan Scarlet Witch sebenarnya sedang bersiap untuk menghadapi para anggota Illuminati. Seperti yang kita ketahui, ada satu anggota Illuminati yang terlihat seperti Superior Iron Man menyerang Wanda, di mana saat itu dia menggunakan suatu batu Infinity Stone untuk menciptakan sebuah serangan yang efektif kepada Wanda. Belum lagi ucapan Mordo yang mengatakan jika Dr. Strange sebenarnya adalah ancaman yang ditakutkan oleh seluruh multiverse. Belum lagi ada sosok Supreme Strange dan juga Zombie Strange, yang mana mereka semua adalah perwujudan Dr. Strange dari multiverse paralel. Di sini kita tinggal tunggu saja bagaimana bocoran selanjutnya yang akan keluar tentang Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.